Langkah pertama kita iris-iris dulu bumbunya Disini bumbunya saya pakai bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai merah, dan satu buah tomat Ini semuanya kita potong-potong tipis-tipis ya Oke teman-teman ini bumbunya sudah kita potong semuanya, kita sisikan dulu ya Untuk bahan utamanya disini saya pakai toge, togenya ini saya pakai 2 genggam ya Sudah saya cuci bersih dan sudah saya buang akarnya Kemudian ada 2 butir telur Telurnya ini kita kocok lepas dulu ya Oke saya kira ini sudah cukup, seperti ini siap kita masak Berikutnya kita panaskan penggorengan, kemudian kita kasih sedikit minyak Jika sudah panas bisa kita masukkan telurnya ya Ini telurnya kita orari dulu ya teman-teman Nah jika telurnya sudah matang seperti ini bisa kita angkat ya Kemudian kita tambahkan minyak sedikit aja Lalu kita tumis bumbu yang sudah kita potong-potong tadi ya Kita masukkan semuanya Kita tumis sampai sedikit layu ya Oke ini sudah harum dan layu seperti ini Bisa kita masukkan togenya Kita aduk sebentar seperti ini Lalu kita masukkan telur orari tadi ya Kemudian disini saya tambahkan garam setengah sendok teh Gula setengah sendok teh Lada seperempat Kaldu jamur seperempat aja ya Kemudian saya tambahkan saus tiram Kurang lebih satu sendok teh aja Nah ini kita aduk seperti ini Supaya rata dengan bumbunya ya Kemudian saya tambahkan sedikit air Ini kita masak togenya jangan terlalu lama ya teman-teman Oke teman-teman Saya kira ini sudah cukup Dan matangnya juga pas Bisa kita matikan kompornya Dan siap untuk disajikan Like dan share jika Anda suka video ini Dan jangan lupa subscribe Agar Anda tidak ketinggalan informasi resep dari Dapur Diza Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya